kalau saya kan toleran artinya ya sesama sektik Kristen ya saya terima termasuk kalau ada saksi Yewa masih ya saya terima karena saksi Yewa itu kan tidak mengakui sosok Yesus, sosok Yesua sebagai Tuhan karena memang dalam beberapa ayat ya kesannya seperti itu, kalau dalam doktrin Kristen umum kan begini Yesus itu manusia memang tapi juga Tuhan seperti ketika dia bilang aku sudah ada sebelum Abraham ya mana ada, dia keturunan Abraham kok sudah ada sebelum Abraham bukan manusia berarti dia tidak mengaku diri sebagai manusia normal manusia jasmani saja itu pengakuan dia itu ketuhanan sama seperti ketika dia nyebut Ego Emi ketika dia nyebut aku itu sudah dianggap ujatan, makanya kan kamu kok menyebut diri sebagai Tuhan kenapa orang Yahudi ngomong gitu karena dia menyebut dirinya Ego Emi dalam Yunani atau artinya dalam bahasa Ibrani akulah hayah itu tidak ada orang berani ngomong akulah hayah tidak ada itu hanya untuk Tuhan jadi kalau ada yang ngomong akulah hayah wah itu hujat bagi orang Yahudi tapi ketika sosok Yesua atau Yesus menyebut akulah hayah ego emi akulah aku itu kan sombong sekali kalau ada manusia bilang begitu karena kata hayah kan artinya selalu ada mana ada manusia yang selalu ada kalau dia bisa mati jadi artinya sebenarnya itu pengakuan bahwa Yesus ini Yesua ini tidak mati tidak bisa mati jadi ketika disalib mati Yesus Mani dirinya kan tidak mati rohnya tidak mati personalnya tidak mati bahkan dikatakan di alam maut dia kan memberi kesaksian kepada roh dari manusia-manusia di jamannya Nuh bahwa akulah yang dijanjikan di jaman Nuh di jaman banjir itu jadi akulah juru selamat dia diklarasi di alam maut terus dia bangkit jadi dia jiwanya bebas tidak terikat oleh maut pergi masuk dan keluar sesukanya siapa bisa menghalangi dia keluar dari alam maut tidak ada ketika masuk alam maut dia dipaksa dengan dibunuh disalib tapi ketika keluar dia bebas sesukanya keluar siapa bisa menghalangi tidak bisa malekat tidak bisa setan tidak bisa dia penguasa dia Tuhan rohnya roh Tuhan jiwanya jiwa Tuhan hanya jasmaninya saja yang manusia itu pun sementara hanya 30 tahun bahkan ketika dia bangkit dia mengenakan tubuh yang baru itu bukan tubuh dari yang keluar dari rahim marinya beda masih ada lukanya tapi kan beda itu dia bisa lembus tembok mana ada tubuh lembus tembok itu sudah badan yang berbeda jasmani yang berbeda walaupun lukanya masih sama jadi bentuknya sama tapi apa istilahnya ya istilahnya kemuliaannya berbeda dimensinya berbeda bisa makan ikan kan itu dia bilang hai anak-anak adakah kamu punya sarapan kan dia makan itu tapi apakah makanannya jadi kotoran jadi tinja kan enggak mana ada isu yang bangkit terus pergi ke toilet kan enggak ada tapi sarapan dengan 12 murid terus ke toilet kan enggak ada dia juga tidak butuh pipis dan sebagainya karena ke toilet itu kan namanya ada bakteri jadi makanan jadi tinja itu ada namanya bakterinya ada proses pengurean jadi tubuh jasmani isu yang baru kebangkitan enggak ada bakterinya enggak ada pembusukan jadi tinja itu kan pembusukan makanan jadi enggak ada pembusukan gitu makanya ya jasmani tapi berbeda dengan yang keluar dari rahimah ria itu atau miriam ini itu itu manusianya tubuhnya jasmani tapi ketuhanannya tetap tetap ada nah yang SS itu kan tidak mengakui dia itu Tuhan gitu aja tapi secara ayat ya dia Tuhan dia menyebut aku hayal cuman memang dalam bahasa terjemahan enggak kelihatan itu terjemahan kan yang kita pakainya kan Yunani mayoritas itu kan ego itu kalau diterjemahkan Ibrani ya itu tadi akulah ayah cuman karena orang enggak tahu Ibrani ya enggak ngerti bahwa itu artinya akulah ayah ngertinya hanya aku adalah aku atau ego makanya wawasan pengetahuan kita harus ya mau enggak mau harus luas enggak harus sekolah teologi bahkan orang teologi pun enggak ngerti enggak ngerti enggak ngerti enggak ngerti bahwa itu dia sedang mengklaim dirinya seperti hayal itu enggak tahu ya itu tadi terima kasih Terima kasih.